SELAMAT DATANG DI NGALOR NGALBUM HORROR Bersama saya Icang dengan quotes hari ini Notif chat kamu ke dia itu kayak iklan youtube lor Kalau muncul pasti langsung di skip Sesuai requestan dari kalian Kali ini kita akan mengalor film menegangkan Berjenre thriller misteri yang berjudul I CAME BY tahun 2022 Mengisahkan seorang remaja yang sering Membobol rumah pejabat bersama temannya Sebagai aksi protes atas kebijakan yang telah dibuat Sampai akhirnya ketika remaja itu Mengincar rumah seorang hakim ternama Tak diduga-duga dia menemukan sesuatu Yang mengerikan di basement rumah tersebut Nah penasaran kan? Ayo penasaran kan? Jadi langsung kita ke request pesan dari dulurku Kai Kai Chai ya bang Hidup itu diibaratkan seperti roda yang berputar ya kan? Kadang di atas, kadang digidau Luh Pada suatu malam Kedua remaja asal Inggris Yaitu Toby dan Jay Memasuki rumah seorang um-um tajir Dan membuat graffiti bertuliskan I CAME BY Atau yang berarti Saya datang Alih-alih cuma iseng Aksi kedua sohib tersebut Merupakan protes terhadap targetnya Biasanya mereka membobol rumah Orang-orang kaya Contoh misalnya seorang pejabat pemerintah Yang dianggap membuat kebijakan Yang telah merugikan masyarakat Meski begitu Toby dan Jay Tidak pernah mencuri apapun Di rumah target mereka Selain itu Toby melakukan hal ini Tanpa sepengetahuan ibunya Yang bernama Lizzie Dan inilah Saya Datang Hector Blake Adalah seorang hakim terkemuka Dan sangat berpengalaman Yang baru memutuskan pensiun Siang itu sambil memperhatikan foto Seorang laki-laki Blake sedang bersantai di basement rumahnya Yang terdapat banyak perkakas Dan juga box besar berbahan baja Sementara di luar Jay yang bekerja sebagai tukang potong Disewa oleh Blake Untuk memotong pohon besar di rumahnya Setelah itu Jay pun masuk ke rumah Blake Untuk izin pipis ke toilet Tapi karena Blake Tidak muncul-muncul Dia pun cari-cari toilet sendiri Dan tanpa sengaja melihat modem Jay pun buru-buru Memfoto bagian belakang modemnya Dan langsung dia kirim ke Toby Agar bisa dicek olehnya Apakah Blake cocok menjadi target selanjutnya Tak lama kemudian Blake pun datang Yang untungnya dia tidak curiga Dan menunjukkan lokasi toilet Kepada Jay Jay tinggal berdua dengan pacarnya Yaitu Nas Yang baru cek ke dokter Dan positif hamil Lalu Jay pun menceritakan tentang Blake Yang ternyata Nas sedikit mengetahui info tentang Blake Dari dosennya yang dulu pernah satu sekolah dengan Blake Dimana ketika Blake masih bekerja sebagai penasehat Ratu Inggris Dia pernah membantu suatu kelompok pengungsi secara gratis Intinya Pak Blake ini dikenal sebagai orang baik lor Keesokan harinya Jay bertemu dengan Toby di Warkop Dan membahas tentang Blake Toby menemukan fakta-fakta di internet Tentang keluarga Blake yang mendukung kolonialisme For your information lor Kolonialisme disini maksudnya adalah Masa dimana Inggris menduduki negara-negara Seperti India, Afrika dan masih banyak lagi gitu ya Akan tetapi karena Nas hamil dan ingin fokus ke keluarganya Jay pun menolak ikut aksi Toby selanjutnya Mendengar itu Toby pun merasa kecewa dan menganggap Jay berhenti hanya karena Nas Padahal menurut Toby, Jay masih bisa tetap ikut aksi graffiti tersebut Karena tujuan mereka adalah melawan kezoliman pemerintah Selain itu aksi Toby dan Jay juga sudah disorot oleh banyak media Namun kali ini TKJ sudah bulat untuk menghentikan aksinya Karena Jay ingin anaknya bisa memiliki masa depan yang lebih baik Tidak seperti dirinya Mereka berdua pun bertengkar Yang akhirnya Toby akan menjalankan aksi selanjutnya sendirian Toby hanya tinggal berdua dengan ibunya Lizzie Yang bekerja sebagai psikolog Toby yang merupakan remaja baru menginjak umur 23 Hidupnya masih lontang lantung tanpa arah yang jelas Dia juga kekah dengan ideologinya Yang sangat menentang apapun dari pemerintah Ataupun pejabat Ataupun hal-hal yang sedang viral lah Biasanya anak-anak kayak Toby gini disebut Eji lor Sok elit dan biasanya sok pinter ya kan Bahkan Toby sering membuang remote TV di rumahnya Agar ibunya tidak menonton acara-acara TV Sinetron-sinetron dan yang lain-lain Yang menurut Toby tidak ada faedahnya Sama sekali Beberapa bulan setelahnya Toby pun izin pergi keluar tanpa memberitahu tujuannya ke Lizzie Toby nekat ke rumah Blake sendirian dan lompat ke pekarangannya Setelah Blake meninggalkan rumah Lalu Toby pun menyambungkan jaringan wifi sesuai password dari foto yang sebelumnya Jay kirim Lalu wifi pun dimatikan dan tinggal sat-sat-sat-sat seluruh sistem keamanan rumah Blake pun berhasil dimatikan oleh Toby Dengan mudahnya Toby pun berhasil masuk dan mulai mengeksplore rumah Blake Ketika sampai di ruang tamu Toby mengangkat lukisan ayah Blake di dinding Dan akan menggambar graffiti I came by di sana Tapi tiba-tiba terdengar suara aneh di rumah Yang membuat Toby sangat curiga Dia pun mengikuti suara tersebut sampai ke basement Yang ternyata Hmm ternyata cuma kipas nyenggol lampu dong Di lain tempat ketika sedang main tenis squash dengan temannya Yang seorang polisi yaitu William Blake pun terkejut dan buru-buru pulang Setelah melihat notifikasi di HP-nya Yang menunjukkan jika sistem keamanan rumahnya Telah terputus dari jaringan internet Sementara itu di basement Blake Toby menemukan kabel tis, gunting, dan beberapa barang-barang lainnya Serta enam lembar foto Empat di antaranya adalah foto jadulur Sedangkan dua lagi adalah foto seorang laki-laki Seperti yang kita lihat di awal film Sontak lampu pun terjatuh dari meja karena terkena kipas angin Tanpa sengaja Toby pun melihat cahaya lampu dari celah-celah di bawah lemari etalase Karena penasarin Toby pun mengecek lemari itu Yang ternyata bisa digerakkan dan terdapat sebuah pintu rahasia yang terkunci Sampai akhirnya Toby pun begitu terkejut melihat apa yang ada di dalam ruangan dari lensa pintu Di saat yang sama Blake juga baru sampai tiba di depan rumah Lalu yang terjadi Ketika Blake sedang mengangkat telpon dari William Yang menanyakan ada masalah apa di alarmnya Blake pun sadar jika ada seseorang yang menyusup ke rumahnya Karena lukisan sang ayah di ruang tamu agak miring lor Tak lama kemudian Toby pun langsung menyelinap kabur keluar rumah Dan Ih ngeri-ngeri sedap ya kan Di lain sisi Nas diusir oleh orang tuanya karena telah hamidun di luar nikah Dan kini dia harus hidup bersama Jay Lalu setelah menjalani aksinya tadi Toby yang masih gelisah pun menemui Jay di rumahnya Dan berniat menceritakan semua yang dia temukan di kediaman Blake Namun Jay tidak ingin mendengar penjelasan dari Toby Dan menolak untuk membantu dalam hal apapun yang berkaitan dengan aksinya Karena dia tidak mau terlibat masalah lagi Malam itu juga Toby pun melapor ke polisi Tentang sesuatu yang dia temukan di rumah Blake Keesokan harinya dua polisi pun datang kesana Namun mereka tidak benar-benar mengecek rumah tersebut dengan teliti Karena Blake mengatakan jika dia mengenal William Atasan dari kedua polisi itu Malam itu Toby pun akhirnya berniat minggat Karena selalu kena omel dari Lizzie Toby sampai membentak ibunya Dan mengatakan jika seharusnya warisan almarhum ayahnya diserahkan ke Toby Lizzie yang semakin marah pun kelepasan sampai menamparnya Dan menjelaskan bahwa dia tidak akan memberikan harta tersebut Karena Toby belum memiliki tujuan hidup padahal umurnya sudah 23 tahun Setelah itu Toby pun akhirnya pergi dari rumah Dari sana Toby pun kembali membobol rumah Blake Namun ternyata Blake sengaja keluar rumah dan berhenti di dekat sana Dia menunggu sampai notifikasi sistem keamanan rumahnya mati Dan langsung balik ke rumah untuk menangkap siapa pembobolnya Sementara itu Toby sudah berada di basement Dan membuka pintu merah di belakang lemari Yang ternyata di sana ada seorang laki-laki Panggil saja Pak Ijo yang masih hidup Namun kondisinya memprihatinkan lor Karena badannya sangat kurus dan penuh luka Toby pun segera membobong Pak Ijo keluar rumah Akan tetapi Blake sudah keburu masuk Tobi pun terpaksa mengembalikan Pak Ijo ke basement Dan segera bersembunyi di dalam lemari Melihat Blake yang sedang berada di ruangan Pak Ijo Toby pun nekat mengambil palu dan akan menyerangnya Tapi yang terjadi Sayangnya Toby terpeleset darah Pak Ijo Dan langsung dihantam oleh Blake dengan balok kayu Gak pake basa-basi lor Toby pun langsung dimutilisa Dan dimasukkan ke dalam box baja Yang ternyata adalah alat kremasi Sumpah ini ngeri banget sih Dengan santenya begitu proses selesai Blake pun membuang abu jasa Toby ke dalam WC Setelah tiga hari Toby tidak ada kabar Lizzie pun lapor polisi dan didatangi oleh detektif Ella Yang akan memasukkan kasus Toby ke laporan orang hilang Lizzie diberi beberapa pertanyaan oleh Ella Begitu pula dengan Jay sebagai teman dekatnya Toby Lizzie pun menjelaskan sebelum pergi keluar rumah Toby sempat ribut dengannya Sementara Jay mengaku tidak pernah bertemu Toby selama beberapa bulan Karena fokus menemani istrinya yang sedang hamil Setelah itu Jay pun menelpon Toby dan masuk ke layanan pesan suara Yang artinya nomor Toby sudah tidak aktif Karena Jay teringat target terakhir Toby adalah Blake Dia pun pergi ke rumah Blake untuk membobol kotak suratnya Dan mengambil amplop di dalamnya Tak lama kemudian polisi pun datang karena telah ditelpon oleh Blake yang mengintai dari jendela Rokok ganja pun ditemukan di dalam mobilnya dan Jay akhirnya dibawa ke kantor polisi Meski dulunya Jay pernah dipenjara beberapa minggu Akibat merusak bangunan dan berbuat rusuh saat demo Untungnya Jay diloloskan begitu saja Karena dia beralibi menggunakan barang tersebut untuk membantunya tidur Lalu ketika situasi sudah aman Jay pun membuka amplop dari kotak surat Blake Dan menemukan pesan yang bertuliskan undangan acara ulang tahun sekolah Billstone Untuk para alumni Jay pun buru-buru pergi ke rumah Toby dan masuk dengan kunci miliknya Lalu memasukkan surat milik Blake ke dalam laci mejanya Toby Tak lama kemudian Lizzie pun datang dan menangis Karena mengira Toby lah yang pulang ke rumah Lalu Jay menunjukkan surat Blake di dalam lacinya Toby Dan berpura-pura tidak tahu mengapa surat tersebut di dalam sana Agar Lizzie bisa menggunakannya sebagai petunjuk untuk mencari anaknya Sebab Jay sudah berjanji ingin fokus ke keluarganya Dan tidak mau terlibat masalah lagi dengan Toby Lizzie pun memberikan surat undangan alumni sekolah Billstone ke detektif Ella Yang sepengetahuannya Toby tidak ada hubungan sama sekali dengan Blake Ataupun sekolah Billstone Setelah Lizzie pulang Ella pun langsung mengecek posisi terakhir sinyal HPnya Toby Yang ternyata persis berada di rumah Blake Selain itu Ella juga mendapat info tentang laporan minggu lalu Dari seorang pemuda yang mengatakan jika ada seseorang Yang telah disekap di basement rumahnya Blake Namun Ella masih harus mencari tahu Apakah pemuda yang menelpon itu adalah Toby atau bukan Gak pake lama Ella langsung mendatangi rumah Blake bersama enam polisi lainnya Atas dugaan adanya nyawa yang terancam di rumah tersebut Mereka pun menggeledah dengan teliti termasuk se-bassment-bassmentnya Lalu Ella berhasil menemukan pintu yang disembunyikan di belakang lemari etalase Blake pun akhirnya membuka pintu tersebut Yang ternyata sudah kosong lor itu artinya Pai Jo juga sudah dibunuh dengan cara yang sama seperti Toby Blake pun mengaku tempat itu adalah banker darurat yang sengaja dia buat Namun Ella menemukan kejanggalan di sana Ya lensa pintu hanya bisa dilihat dari luar ke dalam Kalau banker darurat harusnya dari dalam ke luar dong ya kan Blake pun mulai terpojok dan beralasan jika mungkin tukangnya salah memasang lensa pintu Lalu tiba-tiba Ternyata Lizzie berada di luar dan sedang memperhatikan rumah tersebut Akan tetapi berengkesnya Blake dilepaskan begitu saja Karena dia kenal baik dengan atasan Ella yaitu William The power of orang dalam memang cangkek Di sesi konsultasinya Depresinya dengan pasien bernama Faisal Beneran Faisal namanya lor kayak namaku Dia mengaku depresi karena kecewa oleh sikap orang tuanya Mendengar itu Lizzie pun merasa bersalah atas perbuatannya kepada Toby Seperti melarangnya mendapatkan warisan ayahnya karena dianggap belum dewasa Setelah itu Lizzie mengecek lemari anaknya dan menemukan sebuah flash disk kecil yang terkunci Karena tidak bisa membuka passwordnya Lizzie pun meminta tolong pasiennya Faisal untuk mengkrek flash disk tersebut Setelah itu Lizzie kembali memperhatikan kediaman Blake Dan melihat seorang laki-laki bernama Omid Yang dipersilakan Blake masuk rumahnya Sambil minum-minum Blake menceritakan masa lalunya yang pelik Dimana ayahnya malah selingkuh dengan seorang remaja timur tengah Yang membuat ibu Blake akhirnya bundir Mendengar itu Omid yang juga orang timur tengah pun merasa ngeri Dan tiba-tiba mulai pusing juga semakin lemas Lalu ketika Omid akan kabur Blake langsung menyeretnya kembali ke ruang tamu dan melanjutkan ceritanya Yang ternyata selengkian ayahnya itu berakhir dibunuh oleh Blake Ketika Blake sedang minum Omid pun berusaha kabur lewat jendela Lizzie yang berada di luar langsung menolong Omid Sedangkan Blake masuk kembali ke rumahnya karena takut ketahuan Lizzie Jay pun pergi menemui Lizzie di rumahnya Dan mengabarkan tentang anaknya yang sudah lahir minggu lalu Setelah itu Jay melihat laptop Lizzie yang sedang menonton video tentang Blake Namun Jay masih berlagak tidak tahu menau tentang Blake Agar tidak terlibat Lizzie menjelaskan jika semalam dia melihat seorang pria yaitu Omid Kabur dari rumah Blake dalam keadaan sempoyongan Omid yakin telah diberi obat tidur lewat minumannya oleh Blake Namun dia menolak untuk melapor ke polisi Karena Omid adalah imigran gelap yang masih menunggu perizinan untuk tinggal di Inggris Esok harinya Blake menemui Omid di jalan dan mengatakan Jika Blake memiliki wewenang untuk membatalkan perizinan Omid Atau mempercepat ke pengurusannya Karena tidak ada pilihan lain Daripada dia harus dideportasi ke negaranya Karena perizinannya dicabut Sayangnya Omid pun akhirnya masuk ke mobil Dan dibawa Blake ke rumahnya Sementara itu Lizzie menemui Ella Untuk membahas tentang kejadian semalam Tapi bagaimanapun sebagai korban Omid harus melaporkannya langsung ke polisi Dan tidak bisa diwakilkan seperti itu Selain itu Omid juga sama sekali tidak bisa dihubungi oleh pihak imigrasi Mirisnya Omid langsung disiksa oleh Blake Dan dijebloskan ke dalam ruangan basement HPnya pun dicek Dan terlihat banyak pesan dari Lizzie Yang ingin menyelamatkan Omid Dengan mengetahui nomor HP dan nama Lizzie Blake pun akhirnya tahu Jika dia adalah ibu kandung dari Toby Besoknya Blake pun melihat Lizzie yang sedang mengamati kediamannya Namun seakan-akan Blake sedang memancing Lizzie masuk ke rumahnya Dengan sengaja memperlihatkan kuncinya yang dia taruh di sebuah panel dekat gerbang Setelah itu Lizzie menerima telpon dari Faisal Yang berhasil membuka password flash disknya Toby Namun Faisal tidak membuka file-nya untuk menjaga privasi Lizzie Dan akan mengirimkannya lewat JNE Ketika sudah mengetahui apa isi flash disk tersebut Lizzie pun pergi ke rumah Jay untuk melihat Nas dan anaknya Namun tujuan sebenarnya Lizzie ke sana adalah untuk ngobrol dengan Jay secara empat mata Karena terdapat foto-foto graffiti I came by di dalam flash disk Dan akhirnya Lizzie mengetahui apa yang dikerjakan oleh anaknya bersama Jay Yaitu membobol rumah orang-orang kaya dan mengoret-oret tembok mereka Jay pun mengaku jika dia memang melakukan segala aksi itu bersama Toby Namun Jay sudah berhenti dan tidak ikut menyusup ke rumahnya Blake Karena dia ingin fokus mengurus keluarganya Jay mengatakan bahwa foto-foto tersebut hanya akan membuatnya berhadapan dengan kepolisian Dan juga tidak akan pernah dan juga tidak akan membantu di kasus hilangnya Toby Namun ternyata Lizzie hanya ingin meminta bantuan Jay untuk membobol rumah Blake Agar dia bisa mencari Toby yang mungkin masih berada di sana Namun Jay jelas menolak karena dia tidak ingin ikut terancam dan menelantarkan Nas beserta bayinya Lizzie pun terus membujuk dan mengatakan jika Jay selama ini telah berhutang budi Sebab dari kecil Toby dan Lizzie sering membantunya dalam hal apapun layaknya sodara kandung Tapi Jay tetap kekeh dengan pendiriannya untuk menjauhi hal-hal berbahaya dan fokus dengan keluarganya Saat kembali ke rumah Nas pun bertengkar dengan Jay Karena Jay tidak mengaku telah membobol rumah Blake dan mengakibatkan hilangnya Toby Padahal emang gak ikut bobol ya kan udah emosi aja ini si Naslur Oke it is for us No us if you keep shutting me Keesokan harinya Lizzie pun nekat menyelinap masuk ke rumah Blake sendirian Dengan menggunakan kunci yang terdapat di dalam panel Tapi yang terjadi Lizzie pun termakan pancingan Blake Dia langsung diseret ke basement dan diborgol Setelah itu dengan santainya Blake menyiapkan jasad omit yang ternyata sudah tewas Dan akan dimutilisa lalu dikremasi bersama Lizzie di dalam tungku Blake juga mengatakan jika dia telah membakar Toby sejak lama dan sudah membuang abunya ke dalam WC Mendengar itu Lizzie pun hanya bisa menangis pasrah ketakutan Karena mengetahui nasib tragis yang dialami putranya Dan sebentar lagi dia juga akan dibunuh Selama hampir seminggu Lizzie tidak kunjung membalas pesan dari Jay Karena khawatir Jay pun bolak-balik mengecek Lizzie ke rumahnya Tapi selalu kosong Pada akhirnya Jay pun nekat membobol rumah Blake Yang ternyata sekarang sudah terjual Hampir semua perabotan di rumah itu sudah diangkat lor Dan di basement juga sudah tidak ada apa-apa lagi Kemungkinan Blake sudah menyelamatkan diri Karena polisi sudah mengendus proyek psikopatnya Melihat itu semua Jay pun yakin jika Lizzie sudah menjadi korban sama Seperti anaknya Toby Jay pun sangat merasa bersalah dan menangis di depan Nas Karena merasa tewasnya Lizzie Akibat kesalahannya yang tidak mau membantu Jay pun akhirnya menjelaskan semua yang terjadi Namun karena sudah terlanjur kecewa Nas memilih minggat Sementara waktu bersama anaknya ke rumah temannya Beberapa hari kemudian Nas memberitahu Jay Jika Blake akan datang ke ultah sekolah Burlstone Karena dia merupakan salah satu donatur terbesar di sekolah itu Jay akhirnya membuat rencana untuk menyerang Blake Dan di hari H ultah sekolah Burlstone Jay menunggu Blake pulang dari sana Lalu menguntitnya hingga ke rumah barunya yang berada di tengah hutan Jay pun menyelinap secara hati-hati Dan akan menghantam Blake yang sedang tidur di kamarnya Tapi yang terjadi Setelah berhasil menyerang Blake dan mengikatnya Jay pun pergi ke garasi Lalu masuk ke ruang rahasia yang juga berpintu merah Di sana Jay menemukan seorang pria kurus dan penuh luka-luka Yang bisa kita simpulkan Blake memang rutin melakukan hal tersebut lor Untuk memuaskan hasrat jiwa psikopatnya Dengan cara menyiksa korban terlebih dahulu Dan mungkin dilecehkan Lalu selanjutnya dibunuh secara sadis Gak pake lama Jay langsung menelpon ke polisian Dan buru-buru kabur dari sana Tepat ketika polisi datang ke sana termasuk Ella Berkat Jay Blake akhirnya akan mendapat sanksi hukuman Karena telah terbukti menganiaya seorang pria Selain itu tak lupa Jay mengganti tembok rumahnya Blake Yang bertuliskan I came by I've called the police You're safe now You're in charge You're okay You're okay Ebu ya Coba lor sekali-sekali kalian cek lah Itu rumah tetangga Siapa tau Ya kan ada pintu rahasia Pas dibuka isinya timezone Bisa aja dong Bisa aja kan Ya dong Blat Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax